halo halo guys balik lagi di channel Bang gendul kali ini aku mau ganti custom ROM lagi ya karena disini aku lagi pakai custom ROM yang enggak begitu enak biasa aja sih ya enggak enak enak banget ya tapi ini biasa aja ini adalah custom ROM Android 12 evolution X yang versi terakhir ya versi letters nya kernelnya juga belum aku ganti dia pakai perf ini stamina nya ya jadi biasa aja performanya biasa aja guys terus aku mau ganti ke custom ROM yang kemarin di share sama rigid MSM extended yang ini dan kalian bisa perhatikan untuk notisnya ya disitu tertulis enforcing plus encrypted vanilla buil vanilla buil ya dan ini enforcing encrypted ya artinya nanti harus pakai file sakti atau file apa ya disable for encrypt juga sama kayak di tutorial yang kemarin langsung aja kita ke recovery guys Oke ini sudah ada di recovery orang fog dan aku tunjukin versi berapa orang fog yang aku pakai ini dia unofficial ini ya aku selalu pakai yang ini linknya ada di di deskripsi ntar kalian bisa pakai terus siapin juga ntar link yang lain juga didownload ya Nah lakukan seperti ini di sweep all ya lima dan kalau misalkan enggak ada keterangan storage is encrypted kayak punya ini kalian bisa lanjut tapi kalau misalkan ada kalian wajib format data dan format data itu bakal menghapus semua yang ada di internal memory jadi pastikan sudah backup dulu ya kalau sudah tinggal kita cari aja file romnya nah ini karena ini vanilla jadi harus flash gap juga pilih gaps yang sesuai Android 11 juga dan ini aku pakai nick gaps yang core yang terbaru kalau sudah terpilih langsung di sweep kayak gini lalu tunggu prosesnya sampai kelar ya nah ini udah kelar langsung aja kita flash file tersaktinya pakai Disable for Encrypt Disable for Encrypt ini untuk Android 12 ke bawah ya kalau untuk Android 13 itu ada sendiri ntar kalian bisa download juga di deskripsi linknya ya di sweep aja dan ini bentar aja kayak gini kalau udah langsung aja reboot system tunggu proses bootingnya sampai kelar kira-kira sekitar 2 menitan gitu kalau lebih dari 5 menit mungkin itu bootloop ya tapi ntar kalau kalian jumpai bootloop kalian coba reboot paksa dulu kalau di reboot paksa masih tetap bootloop masih tetap setak di logo ya tapi itu artinya memang bootloop beneran oke oke dan ini hampir kelar kayaknya nah bener udah nyala sendiri ya nantinya untuk proses flashnya kelar bootingnya sukses sampai ke homescreen tampilan awalnya seperti ini remember apa legend pada remember the legend ya extended nah kayak gini ya Androidnya sebelas dan kernelnya dia pakai silver crown seperti itu oke habis ini kita cek lagi di custom recovery nya di orang fog untuk ngecek apakah pakai file sakit tadi berhasil apa enggak kita ke recovery dulu untuk ngecek ya ini juga kebetulan udah ada menu kalau nggak ada menunya kalian bisa tekan tombol power plus tombol volume up ya Nah udah ada di recovery orang fog lagi cara ngeceknya kayak gini guys ya kalian bisa ke menu whip lalu centang cacet doang ya cacet doang lalu di switch Nah kalau misalkan nggak ada keterangan storage is encrypted itu artinya aman ya Nah disini karena aku butuh magisk untuk root jadi aku install magisk dan magisk yang aku install versi 23.0 ya nah cuma install magisk saja karena emang butuh banget buat kalian yang nggak butuh root ya nggak usah kalau prosesnya udah kelar tinggal reboot system ntar kalau misalkan kalian jumpai bootloop jangan terburu-buru di apa-apain di reboot paksa aja tekan tombol power yang lama sampai geter ntar saya bakalan reboot ulang ya ntar kalau masih tetap bootloop ya berarti emang bootloop oke gitu aja dulu kalau misalkan ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar guys thank you udah nonton dan see you bye bye